So, hi guys, welcome back to my YouTube channel, yeay! Oke, jadi hari ini aku akan bikin video lagi, masih seputaran STIS Tapi sebelum aku ngejelasin aku bakalan bikin video apa terkait STIS itu Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video itu Karena saya gak nyangka ternyata viewersnya atau yang nonton itu bisa sebanyak itu dalam waktu 1 bulan gitu Ya mungkin tidak seberapa sih kalau misalnya dibandingin dengan channel-channel YouTube yang lain Tapi buat saya itu adalah pencapaian yang sangat besar sekali untuk channel YouTube saya So, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Terima kasih banyak buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe di channel ini So, thank you so much Oke, nah jadi hari ini aku akan bikin video lagi Tadi seperti di awal aku bilang, aku akan bikin video masih seputaran STIS Untuk video kali ini adalah aku akan bikin semacam kayak tips and trick Buat ngehadepin ujian saringan masuk STIS yang tahap 1 Karena kan bentar lagi tes tahap 1 nih Nah, di video kali ini aku akan bikin video kayak Gimana sih tips and trick buat ngehadepin ujian ke tahap 1 Nah, tips and trick ini juga bukan biasanya pengalaman priodis saya Tapi saya kumpulin dari beberapa temen kebetulan Tadi pagi banget saya nanya ke beberapa grup Kayak gimana sih buat ngehadepin tes tahap 1 waktu masuk STIS Nah, mereka jawabannya kayak gini Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya Nah, ini aku dapat dari rata-rata sih Rata-rata beberapa temen yang aku tanya di grup WhatsApp Kayak ujian masuk STIS itu gimana Rata-rata jawabannya sama Jadi, ini adalah beberapa tips dan trick yang aku dapat dari grup WA So, let's start this Yang pertama, pastikan kalian bener-bener membawa segala macam hal Yang harus dibawa pada saat ujian salingan masuk STIS tahap 1 Biasanya kan di website itu akan diumumin nih Apa-apa aja yang perlu dibawa Nah, itu pastikan kalian udah nyiapinnya sehari sebelum kalian ujian Jangan sampai kalau misalnya kalian baru keinget ada yang ketinggalan Itu di tengah jalan kalian mau ke lokasi ujian Karena itu akan membuat kalian menjadi panik Karena ada segala sesuatu yang belum kalian persiapkan secara matang Jadi, pastikan apa-apa aja yang wajib dibawa pada saat ujian kalian bawa Misalnya kayak KTPUM itu harus banget kalian bawa pada saat ujian masuk Terus, jangan lupa bawa identitas resmi Misalnya kayak KTP atau SIM Kalian bawa juga Nah, kalau misalnya kalian nggak punya KTP atau SIM Kalian bisa bawa semacam kayak kartu pelajar Atau mungkin surat domisili Berdasarkan keterangan dari RT atau RWS tempat Terus, jangan lupa juga bawa papan LJK Terus, bawa pensil 2B Peruncing atau perot pensil Terus, bawa penghapus Terus, jangan lupa juga kayak bawa tulis lain Misalnya kayak pull pen atau correction pen gitu kan Entah itu akan digunakan atau tidak Tapi, kalian bawa aja Terus, jangan lupa bawa air minum Karena, kalau nggak salah Untuk tes tahap 1 itu masih diperbolehkan untuk minum Tapi, tidak untuk makan Terus, jangan lupa bawa tisu Kenapa bawa tisu? Ini mungkin tisu opsional ya Mungkin bagi kalian yang cepat banget keringetan pada saat ujian Atau misalnya yang lagi flu Pastikan kalian bawa tisu Karena apa? Karena Yang menilai itu kan mesin scanner ya Mesin scanner Jadi, pastikan LJK kalian itu benar-benar bersih Tidak ada setetes pun keringat yang kena di LJK kalian Ya, pokoknya gitulah Bawa tisu aja bagi kalian yang suka berkeringat Yang kedua adalah Pastikan kalian sudah sarapan Mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa sarapan Please, untuk kali ini aja Kalian coba untuk makan deh Karena Waktu ujian tes tahap 1 itu Membutuhkan waktu yang lama Dan juga energi kalian itu akan terkuras Di ujian tes tahap 1 itu tadi Jadi, pastikan kalian sarapan dulu dari rumah Which is Sudah ada yang masuk dalam perut lah Karena Ya itu tadi Waktunya lama Dan tentu akan menguras otak juga Jadi, pastikan kalian Sarapan dulu sebelum ujian Oke Terus yang ketiga Nah, ini nih Yang paling sering nih Kalau misalnya kalian dikasih waktu Atau diberi waktu untuk ke toilet dulu sebelum ujian Please, kalian gunakan waktu tersebut Entah kalian itu Tidak mau Buang air kecil Atau mau banget buang air kecil Please, kalian gunakan waktu ke toilet Karena apa? Karena biasanya pada saat ujian itu Udah tidak diperkenankan lagi Untuk pergi ke toilet Takutnya Pada saat sebelum ujian Kalian tidak ada rasa untuk Buang air kecil Tapi tiba-tiba di tengah jalan Di tengah ujian kalian pengen Buang air kecil Terus tidak diperbolehkan pengawas Untuk ke kamar mandi Atau ke toilet Tentu itu akan membuat kalian Panik juga di tengah jalan gitu Sementara kalian harus Ngerjain soal Sementara kalian harus Nahan buang air kecil kalian Sampai ujian selesai Jadi mendingan kalian Ke toilet dulu deh Sebelum ujian Paksa aja Oke Terus Yang keempat Adalah Jangan lupa Bawa dan kenakan Yang namanya jam tangan Pastikan kalian Pakai Kalian bawa Dan kalian pakai Di jam tangan Karena Untuk ngerjain soal itu Biar kalian ingat waktu aja Kebiasaan orang-orang adalah Ketika Ngerjain soal Khususnya soal matematika Biasanya tuh Suka keasikan gitu loh Ngerjain di satu soal Terus Stuck di satu soal nih Terus kalian penasaran Buat ngerjain itu Nah jangan paksa Atau jangan habiskan waktu kalian Di soal itu aja Pastikan kalian Sudah menetapkan nih Satu soal Saya harus kerjakan Cuma sekian menit Kalau misalnya lewat Yaudah Kita lompat ke soal yang berikutnya Intinya adalah Kalian coba kerjakan Soal sesuai dengan Waktu Kalian perkirakan aja Satu soal itu berapa menit Ngerjainnya Jangan sampai keasikan Karena sayang waktunya Hanya di soal itu Kalian ngerjainya lama banget Jadi mendingan Kalian atur waktunya deh Satu soal Berapa menit Makanya saya bilang tadi Bawa dan dikenakan Yang namanya jam tangan Oke Yang kelima adalah Isi identitas yang benar Di LJK Baik itu dari nama Entah tanggal lahir Dan lain-lain Pastikan kalian isi Identitasnya dengan benar Kemudian Yang keenam adalah Kerjakan soal yang gampang Terlebih dahulu Karena ujian tes tahun satu itu Ada matematika dan bahasa Inggris Pastikan Pada saat mengerjain soal matematika Kalian Ngerjain soal yang lebih mudah Terlebih dahulu Habis itu baru kalian Masuk ke soal yang Tingkatannya menurut kalian sedang Terus baru masuk ke yang susah Seperti itu Kerjainya gampang dulu deh Intinya Baik itu matematika Maupun bahasa Inggris Yang ketujuh Ini ada saran Dari temen juga Coba kalian kerjakan di soal dulu Ini sih Gayanya dia ya Coba kalian kerjakan soalnya Eh kerjainnya di soal dulu nih Kalian kerjainnya di soal dulu Jangan buru-buru Langsung ngelingkarin di LJK Karena apa? Karena kalau misalnya Sewaktu-waktu kalian mau koreksi Itu gak ribet ngapusnya Karena kan biasanya Kalau sudah di tebelin Pakai pensil 2B itu Agak susah kan Kalau dihapus Terus mau perbaiki Jawaban yang lain Jadi mendingan kalian Kerjainnya Di soal dulu Kemudian kalian titik kecil aja Di LJK Habis itu Nanti kalau misalnya Masih ada spare Waktu setengah jam Baru kalian coba untuk Melingkarin semua jawabannya Baik itu matematika Maupun bahasa Inggris Yang ke delapan Karena soalnya pilihan ganda Jika sudah masuk ke tahap soal Yang tingkat kesulitannya sedang Atau susah Coba kalian eliminasi deh Pilihan yang menurut kalian itu Gak penting dan gak bakalan masuk Misalnya ada 5 pilihan A, B, C, D, E Kalian sisakan 2 pilihan Ada pilihan A, B, C, D Kalian juga sisakan 2 pilihan Karena kalau milih 2 itu Kan lebih mudah Daripada memilih 5 Atau memilih 4 Jadi coba kalian Sisakan 2 pilihan Yang menurut kalian Kira-kira jawabannya itu tuh Tapi jangan lakukan ini Kesemua soal ya Karena apa? Karena nanti aku jelasin deh Terus yang ke sembilan Soalnya diteliti Baik itu dari jumlah soal Jumlah halaman Itu kalian semua coba Untuk Teliti deh Takutnya nanti Harusnya total soalnya itu Ada 60 soal Tapi kalian dapat 50 soal Itu langsung kalian laporkan ke pengawas Kalau soalnya kurang Kayak gitu Jadi soalnya kalian teliti Dari segi jumlah halaman Dari segi jumlah soal Terus Masing-masing soalnya kalian teliti juga Dan Jawabnya pun harus teliti Seperti itu Oke Next selanjutnya adalah Yang ke 10 Yang ke 10 adalah Jangan nyolong waktu Buat mengerjain soal Yang udah habis waktu pengerjaannya Nah Biasanya itu Yang harus pertama kalian dikerjakan Adalah soal matematika Jadi kalian dikasih Spare waktu Untuk kerjain soal matematika dulu Kemudian ketika Pengawas bilang soal matematika Sudah selesai pengerjaannya Itu kalian Harus menutup soal matematika Dan kalian keluarkan soal bahasa inggris Nah Ketika Kalian sudah memulai Untuk Menjawab soal bahasa inggris Masih ada spare waktu Beberapa Menit misalnya Kalian sudah tidak boleh lagi Ngerjain soal matematika Karena untuk pengerjaan soal matematika Sudah selesai Jadi ketika masih ada spare waktu Dalam pengerjaan soal bahasa inggris Yang bisa kalian teliti kembali adalah Hanya soal bahasa inggris saja Jadi jangan sekali-sekali Kalian coba Nyalang waktu Buat ngerjain soal matematika nih Karena kan Masih ada waktu nih Bahasa inggrisnya dirasa udah yakin Terus Mau ngerjain matematika lagi Jangan kalian nyalang waktu Buat ngerjain soal Yang udah habis waktu pengerjaannya Karena ada pengawas Di sekitar kalian So Ya patuhi aja Aturan main yang berlaku pada Satu ujian TAPSAT Next Selanjutnya yang ke sebelas Kalau kalian gak tau atau gak yakin dengan jawaban kalian Jangan diisi Kenapa? Karena Ujian masuk Tahap 1 di STIS itu Ada 3 nilai Nilai plus Jika benar Nilai 0 Jika tidak dijawab Sama sekali Dan nilai minus Kalau salah Jadi kalau misalnya kalian merasa gak yakin Atau gak tau jawabannya Lebih baik jangan diisi Karena tidak akan Mengurangi nilai Justru kalau misalnya kalian isi Dan ternyata salah Jadinya nanti Jatuhnya nilainya akan Nilainya akan Berkurang Nilainya Seperti itu Jadi kalau misalnya kalian gak yakin Atau gak tau tentang jawabannya Mendingan kalian kosongin Dan lanjut ke soal berikutnya Yang ke 12 Ini saran dari temen aku nih Katanya kalau Misalnya kalian ngerjain soal bahasa Inggris Itu pake feeling Nah kalau misalnya enak didengar Berarti itu jawabannya Kalau misalnya gak enak didengar Berarti salah Apalagi kalau soal tensis Nah jadi gitu Jadi pengalaman dia adalah Ketika ngerjain soal bahasa Inggris Dia itu pake feeling Ketika misalnya dibaca Dan enak didengar Berarti memang Berarti itu jawabannya Tapi kalau misalnya Gak enak didengar Kayak semacam Kayak ada Yang ganjal Atau yang janggal Didengar dia Itu berarti itu jawabannya salah Dia udah praktekin itu sih Waktu ujian test up 1 Tapi gak tau nih Akira-kira di kalian berlaku Atau enggak Next yang ke 13 Seperti yang udah Aku bilang di awal tadi Please jangan coba-coba Pake sistem gambling Atau misalnya Kayak hitung kancing Atau misalnya Kalian tuh jatuhin pensil Ke lembar jawaban kalian Terus misalnya Kena di salah satu Pilihan Terus kalian yakin Please jangan pake sistem kayak gitu Karena Ya itu tadi yang seperti aku bilang di awal Bahwa Di test up Namanya nilai plus Kalau benar Nol jika tidak dijawab Dan nilai minus Kalau misalnya kalian salah Jadi kalau misalnya kalian merahat tau jawabannya Mendingan kalian kosongin Dan tidak menggunakan Yang namanya Sistem gambling Atau hitung kancing No Terus Please jangan nyontek Percaya dengan kemampuan kalian sendiri aja Tidak perlu yang namanya nyontek Next yang kelima belas Yang kelima belas adalah Tetap tenang dan jangan panik Itu adalah Salah satu resep Yang bisa kalian praktikan Pada saat Mengeliti ujian test up 1 Untuk masuk STIS Tetap tenang dan jangan panik Itu kuncinya Salah satu kuncinya Terus yang terakhir Yang paling penting dari semuanya Adalah kalian berdoa Terus juga minta doa Restu orang tua Kalian mau berangkat ujian Semoga diberi kemudahan Dan kelancaran Terus tetap ikhtiar dan tawak Oke guys Itu dia tadi Beberapa tips Yang aku dapetin dari teman-teman Terkait Gimana sih Ngadepin ujian Sering masuk STIS tahap 1 Nah itu dia tadi beberapa tips Sudah aku Kasih tau ke kalian Semoga Bermakaan Oke Inti dari semuanya adalah Ketika sudah selesai ujian Kalian tetap percaya Pada diri kalian sendiri Bahwa Kalian sudah melakukan Semaksimal mungkin Pada saat ujian test tahap 1 Terkait dengan hasilnya Seperti apa Tetap yakin bahwa Sebuah hasil itu Tidak akan Menghianati yang namanya Proses atau usaha Yang kalian lakukan So kalian tetap yakin Hasil tidak akan Menghianati proses Atau usaha Yang sudah kalian lakukan So guys Itu dia tadi video tentang Gimana sih Nghadepin Ujian masuk STIS Semoga bermanfaat Terima kasih udah nonton If you have any suggestion For my next video Please comment down below Kalian punya Masukan Atau kalian mau Comment sesuai Atau masukan untuk video berikutnya Coba kalian tulis di kolom komen Kira-kira apa-apa aja Kemudian jangan lupa Di like Terus juga jangan lupa Klik tombol subscribe Atau klik tombol berlangganan Yang ada di channel ini Karena dengan kalian Ngeklik tombol subscribe Atau tombol berlangganan Kalian udah mendukung saya Buat Nyediain konten-konten Youtube yang lebih Positif tentunya So thank you so much Have a nice day Happy watching And see you on my next video Dadah Sukses buat ujian Best of Satu Best of Satu